Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengaku telah menandatangani surat teguran untuk pemerintah Kabupaten Bogor terkait kerumunan masa di kawasan Megamendung Kabupaten Bogor. Surat teguran tersebut merupakan sanksi yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat kepada pemerintah Kabupaten Bogor setelah adanya kerumunan masa di kawasan Megamendung beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil tracing, setelah dilakukan pengetesan swab antigen kepada 400 warga yang berkumpul di Megamendung, diketahui lima di antaranya positif COVID-19. Terkait sanksi yang akan diberikan kepada pihak penyelenggara hingga saat ini masih dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dari tanda tangan ini teguran. Ya, surat teguran karena urutan sanksi di pergub kami kan ada terguran, kemudian sanksi administratif, baru sanksi denda. Urutannya sama aja. Jadi urutannya pertama adalah surat teguran. Dan memang dalam kehidupan harusnya gitu dulu ya. Ditegur dulu, jangan langsung hal-hal yang sifatnya berat karena manusia kan pasti mengevaluasi dan mau berubah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BandroTV News dan nyalakan notifikasinya.